Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 27 Para Panglima dan Para Pembesar Israel Bala tentara Israel dibagi dalam 12 rombongan besar, masing-masing terdiri dari 24.000 orang tentara, termasuk para perwira dan pengurus pekerjaan untuk raja. Setiap rombongan bertugas menjaga keamanan negeri Israel selama sebulan dalam setahun. Inilah daftar ke-12 rombongan itu dengan pemimpin masing-masing. Rombongan pertama, bertugas dalam bulan pertama. Pemimpinnya ialah Yasobam Putra Zabdiel dari Bani Peres. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kedua, bertugas dalam bulan kedua. Pemimpinnya ialah Dodai, orang Ahohi. Ia mengangkat Miklot sebagai kepala pasukannya yang beranggotakan 24.000 orang. Rombongan ketiga, bertugas dalam bulan ketiga. Rombongan ketiga, pemimpinnya ialah Benaya Putra Imam Kepala Yoyada. Benaya juga pemimpin ketiga puluh perwira yang terkenal dari Raja Daud. Ia mengangkat Amizabad, putranya, sebagai kepala pasukannya yang beranggotakan 24.000 orang. Rombongan keempat, bertugas dalam bulan keempat. Pemimpinnya ialah Asael, saudara Yoab, yang kemudian digantikan oleh Zebaja, putranya. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kelima, bertugas dalam bulan kelima. Pemimpinnya ialah Samhut, orang Yizrah. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan keenam, bertugas dalam bulan keenam. Pemimpinnya ialah Ira, putra Ikesh, orang TKOA. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan ketujuh, bertugas dalam bulan ketujuh. Pemimpinnya ialah Heles, orang Peloni, dari suku Efraim. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kedelapan, bertugas dalam bulan kedelapan. Pemimpinnya ialah Sibkai, orang Husah, dari Bani Zerah. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kesembilan, bertugas dalam bulan kesembilan. Pemimpinnya ialah Abiezer, orang Anatot, dari suku Benyamin. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kesepuluh, bertugas dalam bulan kesepuluh. Pemimpinnya ialah Mahara'i, orang Netofa, dari Bani Zerah. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kesebelas, bertugas dalam bulan kesepuluh. Pemimpinnya ialah Benaya, orang Piraton, dari suku Efraim. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Rombongan kedua belas, bertugas dalam bulan kedua belas. Pemimpinnya ialah Helda'i, orang Netofa, keturunan Otnial. Anggota pasukannya berjumlah 24.000 orang. Inilah daftar para kepala suku Israel. Kepala suku Ruben, ialah Eliezer, putra Zikri. Kepala suku Simeon, ialah Sehvaca, putra Ma'akha. Kepala suku Lewi, ialah Hasabia, putra Kemuel. Kepala keturunan Harun, ialah Zadok. Kepala suku Yehuda, ialah Elihu, saudara Raja Daud. Kepala suku Isakhar, ialah Omri, putra Mikhael. Kepala suku Zebulon, ialah Yismaya, putra Obaja. Kepala suku Naftali, ialah Yerimut, putra Azriel. Kepala suku Efraim, ialah Husea, putra Azazia. Kepala setengah suku Manashe, ialah Yoel, putra Pedaya. Kepala setengah suku Manashe lainnya, di Gilead, ialah Yido, putra Zaharia. Kepala suku Benyamin, ialah Yaasiel, putra Abner. Kepala suku Dan, ialah Azareel, putra Yeroham. Ketika Daud mengadakan sensus, ia tidak membuat daftar orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, karena Tuhan telah berjanji akan menjadikan umat Israel sebanyak bintang di langit. Sebenarnya, Yoa putra Zeruya telah mulai mengadakan sensus itu, tetapi ia tidak menyelesaikannya, karena Allah murka kepada bangsa Israel. Maka jumlah mereka seluruhnya tidak tercatat dalam kitab sejarah Raja Daud. Azmawet, putra Adiel, ditetapkan sebagai pengawas perbehendaraan istana, dan Yonatan, putra Uzziah, ditetapkan sebagai kepala perbehendaraan daerah di sekitarnya yang meliputi semua kota, desa, dan benteng Israel. Ezri, putra Kelub, bertugas mengawasi para pekerja di ladang milik keraja. Simei, orang Rama, bertugas mengawasi kebun-kebun anggur raja. Zabdi, orang Shifmi, bertugas mengawasi pembuatan air anggur serta penyimpanannya. Baalhanan, orang Gederi, bertugas mengawasi kebun-kebun zaitun milik raja dan pohon-pohon arah di dataran rendah yang menjadi batas wilayah negeri Filistin. Yoas, bertugas mengawasi persediaan minyak zaitun. Sitrai, orang Saron, bertugas mengawasi penggembalaan sapi-sapi di padang Saron. Safat, putra Adela'i, bertugas mengawasi sapi-sapi yang dilembah-lembah. Obil, orang Ismail, bertugas mengawasi untah-untah. Yehdea, orang Meronot, bertugas mengawasi keledai-keledai. Yaziz, orang Hagri, bertugas mengawasi kambing domba. Mereka semua bertugas mengawasi harta milik Raja Daud. Inilah para pembantu Raja Daud dalam menjalankan pemerintahannya. Yonatan, paman Daud, menjadi penasihat raja. Ia seorang penasihat yang bijaksana serta ahli kitab. Yehiel, putra Hakmoni, menjadi pendidik anak-anak raja. Ahi Tovel, menjadi penasihat umum kerajaan. Husai, orang Arki, menjadi penasihat pribadi raja. Ahi Tovel digantikan oleh Yoyada, putra Benaya, dan Abiyatar. Yoab menjadi panglima perang raja. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Terima kasih.